Aduh sayang banget ini momen yang ada di MotoGP Katalunya 2022 ketika Alex Espargaro menyangka dirinya sudah di garis finish Nah ini penampakan dari Alex Espargaro yang menangis di pojokan di boxnya begitu ya Dan ini terjadi karena Alex Espargaro mengira bahwa dirinya sudah ada di garis finish gitu ya Tadinya Alex Espargaro berada di posisi kedua tapi dia sempat berselebrasi terlebih dahulu sehingga dia turun ke posisi kelima gitu ya Setelah menyadari ini para pembelapai lainnya masih melaju kencang gitu sampai akhirnya dia hanya ada di posisi kelima Dan ia sangat-sangat menyesal apa yang menjadi kesalahannya Dan pada akhirnya di MotoGP Katalunya 2022 ini yang pertama adalah Fabio Cortararo Kedua adalah Jorge Martin, ketiga adalah Johan Jarko gitu ya Dan kelima ini Alex Espargaro harusnya dia bisa di posisi atau di podium kedua Wah sayang banget ya, menurut kalian kayak gimana nih guys? Hmm Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.